Halo guys, kali ini kita coba untuk podcast Podcast ini bicarakan seputar masalah sehari-hari lah ya Disini ada Bu Jack, ada Paiko as a manager, ada Bersasa as... Artis Yang punya banyak masalah Moroah Moroah Sebagai business partner ya Business partnernya Bu Jack Jadi biar adil kayaknya BKH Jadi peraturannya gimana ini? Peraturannya Yang jawab pertanyaannya Minum Yang jawab kan Yang dia harus jujur ya kan Terut order ya Terut order Terut order Tapi gak juga Wah Pak Boleh ditaker kalian Beratur sedikit Sedikit sayang Jadi kalo yang gak bisa menjawab pertanyaan Minum Oke Atau yang bisa menjawab pertanyaan Minum Yang gak bisa dong Yang gak bisa ya Mungkin dong yang jawab Kalo kayak gitu Baru mungkin nanti Oke Menurut Paiko Kalo gitu saya lepet pertanyaan ke Paiko dulu Beluh Ya di tengah Ya di tengah Ya di tengah Ya bukannya paling glowing Jadi temanya cinta pertama aja deh First love First love Umut Dari umut Yang paling muda 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 Ini yang paling muda Secara Berluruhkan diri Yang paling muda Silahkan Di jawab gue Silahkan First love First love ceritanya gimana Gak bisa jawab Gak sedih Gak bisa jawab Gak bikin kita nangis minum Gak bikin kita tau gitu Gak bikin kita tau gitu Kalo ceritanya biasa-biasa aja Harus minum Lu dimana-mana kalo first love Ini biasa kali Ya enggak lah Yang paling menggebu-gebu Yang paling lu gedekan Apa-apa temu Gitu loh Gue First love itu S.M.A Which is 10 tahun yang lalu Waktu umur 19-an deh Udah umur 19-an deh Oh iya Jadi lu sekarang 29 umurnya Oh iya Dan tahun lalu Tahun lalu 29 guys Saya pengen minum kayaknya Dengan pengomong Jadi S.F.A Itu Sama di kelas Pernah gitu Namanya? Gak perlu Inisial aja Emang dia tau? Kalian juga tau Emang lu masih ngomongin dia? Gak juga sih Minu Ya udah Namanya siapa lu kan gak mau kasih tau Minu yuk Gak Kalo ceritanya tuh harus lengkap Inisialnya L Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Harus lengkap Ini namanya kejujuran Podcast tuh harus jujur Kalo ditanya Ini bukan closed door Tapi Tapi Ini adalah kejujuran Jadi harus Ayo siapa namanya Laura Gak Guna Guna Itu kan sudah Kenapa udah ketau ya Lisa ya? Iya namanya Lisa berarti Oh Itu bukan resmena Iya bener Emang gue glowing-glowing merona ya Oke Ada apa dengan Lisa? Gak ada apa-apa sih sebenernya Ya sebut saja Lisa bercakup kan Eh cipari Ya kalo lagi SMA kan yang namanya baru-baru ya Kayak Apa Kalo lagi lihat Gitu ketemu gitu Kayak Waktu itu kan SMA Ya karena gue SMA Bukan SMA yang kayak Gak banyak banget aturan Jadi saat itu tuh gak banyak banget aturan Kayak Eh lu laki sama perempuan gak berdeket Gitu Gak berdeket jauh-jauh gitu Gitu Ini gak kesalah Jadi tuh Kayak Sekolah Cintanya gimana Cerita cintanya gimana Cerita cintanya gimana Akhirnya ini jadi nama dia Prosesnya Prosesnya Jadi jadinya Gak Gak pernah ngomong apa-apa Jadi jalannya aja Tapi terus akhirannya Pas begitu udah Lulus Kan Kalo kuliah lain ya SMA 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 Ketemu-ketemu gitu terus yaudah Orang bilang LDR itu gak enak At that moment iya Tapi kalo Pas kesini disini Kayaknya lebih menikah LDR gak main ribut Cukup lho Cukup lho Cukup lho Gue pernah ketemu lho Lu kebanyakan Lu kebanyakan Berarti lu kebanyakan ininya sih Banyak akasianya lu Makanya Banyak kulirannya Gitu Terus Ya udah Terus udah Cuman Waktu itu masih baik-baik-baik Pas udah mulai Dia kuliah juga udah makin jauh yaudah Putus begitu aja Jadi gak tau kapan jadian Gak tau kapan Kalo break up nya itu Gue Kayaknya gue udah kuliah Ada Ada Mau Gue tuh udah mau UAS Jadi udah 6 bulan ya kalo UAS tuh dulu Lu lupa deh gue Tahun anda sama tahun saya jauh banget nih Masalahnya itu sudah Masalahnya itu sudah Gue Gue itu Ya umur 20 ya Which is 9 tahun yang lalu kan Oh iya UAS Dan waktu itu Dan waktu itu euphoria Orang anak anak kuliahan kan Dimana masih bebas gitu Terus kayak Lu dulu gak bisa pergi Keluar malem-pelan malem banget Terus kayak lu dapet temen nongkrong Nah kayak gitu Apa yang bikin peko First love itu apa? Yang bikin pandangannya kah? Momentnya Momentnya Gue ini Dia kasut ke ruangan Enggak Kayak Kayak Biasanya kalo Kalo waktu jaman-jaman SMP Kan udah mulai de-demenan tuh ya De-demenan Kayak Suka-sukaan 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 Nah tapi kan kalo SMP kan belum Belum Maksudnya kayak Ah masih kayak Kecil gitu Belum Belum bisa untuk express gitu kan Tapi kan begitu udah SMA kan ga Mulai bisa mengekspresikan Eh gue suka Uber lah Terus udah kayak Lebih Lebih legal Karena kutip gitu kan Untuk kayak Bikin Statement Oh dia ini Dia ini paca gue loh Ini cewe gue loh Engga Karena gue compare sama dia gue Gue SMP nya udah pacaran Bo Nah itulah bedanya Itulah bedanya Sekolahnya tuh beda Masalahnya Sekolah gue tuh Aturannya bed banget Ya kalo cerita lu Ini belum gelar kan Belum gelar Udah Dia ceritanya biasa gitu Ya kalo gue waktu SMP sih Oke Jadi mungkin karena dulu PKSD gue tuh Sedikit kali ya orangnya Gak gitu banyak Jadi bener-bener SD SD gitu loh Gak nyampur sama SMP SMA Sedangkan waktu gue SMP itu Udah nyampur tuh sama SMA Genungnya kayak bersebelahan gitu Jadi kita waktu Jadi kita waktu Iya Waktu SMP Mohon maaf gue tuh gak demen yang SMP juga Gue demen yang SMA gitu Oke Jadi ya adalah Flirting-flirting gitu Waktu kakak-kakak SMA Yang mereka lagi olahraga Kita di Yang kelas gue tuh di atas Di tengah-tengah Terus ngeliatin gitu Pasti pernah ngerasain deh Anak-anak Ya sekolah nasional begitu kali ya Ya gue gak tau kalo yang internasional Tapi ya First of all adalah Waktu SMP Ya ceritanya gimana? Ya ceritanya ya tanya Jadi gak sama dia? Ya gak jadi Namanya? Ya Ya jangan disebut juga Kenapa? Kenapa gak disebut? Kenapa? Karena itu hanya dalam masa lalu Jadi Mending gue minum ya Daripada gue sebut ya Which is kalo disebut juga gak Gak semua orang namanya sama kali Iya kali Ada yang sama depan sama belakang sama aja orang beda Kenapa lu mesti kontekan sama dia? Enggak Gak pernah Gak pernah kontekan Kecuali lu pake last namenya yang disebut baru Which is kalo last namenya Last namenya banyak juga Gak tapi akhirnya putus Putusnya karena Pacaran aja enggak Ci Tapi itu cinta pertama Itu namanya bukan cinta pertama Itu namanya masih cinta monyet dong Itu cinta pertama tuh bener-bener you love banget Yang jadian Yang jadian Yang jadian pas gue kelas berapa ya Kelas 1 atau 2 SMP gitu Gak jadi ya Terus ceritanya gimana? Kenapa putus gitu loh Putusnya tuh karena Ya gak disetujui gitu loh Maksudnya kayak Bukan karena dia seminggu? Bukan Kalo dia seminggu Enggak bukan karena itu Beda agama? Gak beda agama juga pak Masih satu inline kok saya Saya gak pernah cari yang beda agama masalahnya Pokoknya karena usia sih Jadian gak lama Cuma berapa bulan Terus putus Karena ya dia Kelas 3 SMA Gue masih Masih SMP Jadi ya pasti kan Keluarga gue yang Kalau lu Sama anak SMA Itu takutnya ya Enggak kok kakak adek Adek-ade-ade-ade-ade-ade-ade-ade-ade-ade-ade Namanya pemikiran orang tua kan pasti Umurnya udah jauh Nanti lu diapapain Lu ditinggal, dia mau kuliah Masih SMP SMA gitu Akhirnya Karena gak disetujuin Ya udah kita putus Tapi dia ngerti sih Karena emang gak boleh Pokoknya sebentar dong kok Gak ada hitungan 6 bulanan gitu gak ada Kayaknya kalo misalnya first work itu Kayaknya gak pernah lama deh setelah Ya tentu Tergantung juga ya Nah kalo lu Nah iya Lu gimana? Kan saya Enggak tadi kan waktu gue Terakhir sekarang Karena gue disini kak Jadi rotate begini nih Enggak kan Enggak Tadi kan gue bilang ya Gue bikin statement gitu Kayaknya gak pernah lama deh kalo LBR Terus kan dia bilang gak Belum bentuk Ini kan berbeda berarti Berbeda-beda Kalo gue sebentar Kayaknya gak nyampe 6 bulan gue putus Ini apa nih? First love First love Iya Jangan mengalihkan topik ya First love Iya First love dong Kalo LBR Soalnya tadi kita ngomongin first love Nah nanti kita bahas soal LBR Soalnya gue juga pernah Iya Kita bahas First love saya SMA Sama lah SMA lah SMA lah SMA SMA First love saya Saya kelas Sama-sama Kita sama-sama Cuman Kalo saya jadian Jadiannya itu Di kelas 3 SMA Berapa lama? Kenapa you follow in love nya sama dia? 4 bulan Ya 4 bulan Berarti kan tadi ke statement Nunggu Ini dia ceritanya pajak Jadi Kenapa you bisa SMA Kenapa you bisa love dia itu kenapa? Kenapa bisa love Zaman-zamannya SMA Di lingkungan Pertemanan saya itu Mayoritas rata-rata Kalo anak-anak SMA Ayah cewek-cewek itu Pasti kecil Terus Terus Anak-anak yang ini Ya Dance Modeling dance gitu Saya suka Dia ini Sporty Cewek sporty Ceket Berotot Gitu 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 S Bek Gitu gin Gitu Saya Cantik Bisa itu memang dimana-mana pasti nyarinya yang kalau misalnya di rate pasti di atas 7 setengah, oh gitu, karena rasa rata pasti yang dilihat adalah karena yang dilihat adalah waktu itu image-nya adalah kepengennya tuh yang nyarinya yang ih yang cakep, ih yang ini, ini yang itu gitu kan kalau dulu kan, kalau masih waktu jaman-jamannya sekolah-sekolah gitu kan kayaknya lebih ke look appearance-nya orang kan, daripada personality-nya silahkan lu, dimakan nah kalau lu? eh dia belum sampai sekarang dulu, kenapa putus? iya, kenapa putus? eh, jadian tak apa lama dulu? 4 bulan dia bilang 4 bulan doang, 4 cita ketamanya kan, short banget tadi lu bilang ga juga, pilih gua 4 tahun, ternyata 4 bulan jadi lu udah putusnya kenapa? kata bener-bener cakap wah putusnya ya diselingkuhin oh iya gua tau guys, gua tau gua tau rengsek ke cewek ya gua tau gua belain lu dia beli bunga siapa namanya, kasih tau ya dia beli bunga sampai next coba, nanti next topic kita akan ngomong tentang pelakon jadi ini tentang keselingkuhan ini coba dijelaskan jika ceritanya dimulai kan next topic ya eh kok betul-betul gak bisa lu lu kalau selesai pertanyaan gua dan kita berhempati ini disini nih ya lu pernah diselingkuhin? ya kan? gua juga pernah lu? tapi apaan? ambil-ambil ya pernah 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 oke yaudah entah kita cerita kenapa bisa diselingkuhin? betul oke silahkan lu dulu deh ya mungkin kalo saya ya kan ke depan saya yang diselingkuhin jadi saya gak bisa jelasin kenapa dia bisa diselingkuhin enggak, dia gak kasih explanation kenapa dia diselingkuh gitu enggak aku kan dia gak tanya ci waktu itu dia betul-betul banyak tahun ibu ya iya iya permatannya karena waktu Yu lihat dia selingkuh sakit karena saya nunggu dia itu 2 tahun kan saya suka dari dia kelas SMA kelas 1 kita jadinya tuh di SMA kelas 3 tapi it's the right call untuk Yu ninggalin dia karena once a cheater will always be a cheater ya itu kata orang setuju kata orang yang cheating loh karena kalo bandingin nasib iya jadi ketahuan gitu loh iya nah sama sama kayak misalnya gini ketika lu kalo misalnya lu ketemu sama orang misalnya orang itu di tidak mistake apakah lu akan kasih second chance atau enggak gua sih enggak gua sih enggak saya udah kasih gua enggak gua enggak itu terlalu baik itu terlalu baik karena karena kalau menurut gua ya karena kayak once lu sudah lu sudah tidak memanfaatkan kepercayaan yang udah dikasih there will be like another chance buat lu yang do the same jadi enggak ada second chance buat lu sayang itu tulus pak even saya dikasih disakiti maksudnya antara maksudnya being wise or being stupid at the same time love is love but you cannot mix it with like logic juga ada because why would you hurt yourself untuk orang lain sedangkan dia gak duit kamu tersakiti indeed i think wow cuman based on a wise woman say relationship itu itu seperti porcelain exactly once it's broken dari perselingkuhan itu itu kok pecah no matter how how you try to glue it back together retaknya itu pasti selalu ada disitu hmm it will be there no matter what buat saya itu ke cewek ini itu cinta pertama saya karena saya baru merasai namanya diselingkuhin namanya effort untuk menjubung kasih sayang saya ke cewek itu ketika sama dia walaupun saya pacaran itu sudah saya sudah pacaran hmm dan sebelum setelah sama dia pandangan saya mengenai kasih sayang itu berubah berubah gimana? iya tadi gue udah tunggu mali sampai selesai dengan cerita lu berubah berubah gimana? iya karena setelah itu menurut saya berubahnya bukan jadi negatif tinggi ke semua perempuan atau jadi takut untuk memulai lagi memulai lagi tapi lebih ke sebisa mungkin saya akan tuangkan itu seoptimalnya semaksimalnya saya jadi ketika saya ketika perempuan ini ngasih ke saya satu saya akan ngasih ke perempuan ini dua atau tiga apakah itu cukup untuk maintain relationship itu? i mean setelah itu did you get that? setelah dia kasih kamu satu terus kamu kasih dia dua tiga does it work? memang kejadian lagi memang kejadian lagi meskipun udah kasih gua tiga iya tapi di orang beda di hubungan beda di hubungan baru cuma buat saya adalah iya saya percaya jodoh itu memang sebenarnya hati buat saya ini proses saya mendapati seseorang yang nanti akan menemani saya itu saya jadikan kayak episode-episode dalam kehidupan saya aja hebat 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 temen-temen saya bukan saya goblok bukan saya goblok bukan saya goblok siapa yang temen-temen Nika boleh nampaikan comment hebat maksud goblok itu maksud gua wajah wajah oke saya kebun hebat maksud gua ngomong itu maksud gua pelontusan nanti kita akan mendalami topik perselingkuhan di episode yang lain ini baru ini ini first love ibu gimana? first love my first love itu oke so so after high school kan i took pastry pastry school di Australia nah disana itu i hang out with a lot of like banyak orang ada koreans ada indonesians juga nah cuman lucunya nih 3 hari eh sorry seminggu sebelum aku balik ke Jakarta i met this guy dikenalin sama cewek in my cooking class gitu dikenalin sama cewek in my cooking class eh i wanna introduce you to someone terus ketemunya di Starbucks lah nah disitu yang i met this korean guy oke terus love ini my first love tapi ceritanya lupa ceritanya gak lupa lupa terus habis itu seminggu kemudian kan gue mesti balik karena ada term break jadi kan per quarter tuh kayak 3-4 bulan abis itu libur libur tuh bisa kayak 2 ribuan lah jadi gue balik dulu karena orang tua gue kanan saking gue nih anak jujur banget ya kan gue bilang lah ke orang tua gue gue cuman bilang gini doang mom kayaknya gue naksir orang korea disana i was in Sydney kan udah dia atur gue pindah ke LA itu itu jadi dari ujung ke ujung libur karet-karet takut gue nikah sama orang korea terus gue kabur ke korea gitu kan mungkin i know karena my parents itu strict banget gitu kan nah terus i bilang sama itu belum jadian cuman kayak udah gak deket lah nah disana itu kenapa gue bisa jatuh hati sama dia tuh gara-gara habis dari sana kita ke karaoke orang korea kan suka karoing kan yang nyanyi dia nyanyi suaranya bagus banget terus gue kan lagi suka nonton film korea jadi kok kayak oh my god gitu cuman gara-gara dia nyanyi oke tapi waktu itu kalau misalnya first love itu masih lipat ya iya kalau yang apa sih kayak lu gitu kan kayak pelet ada peletnya gitu kayak pelet tuh kayak semuanya terbut kerennya gitu pokok-kokok main basket gitu iya betul padahal sekarang kalau misalnya dipikir-pikir lagi emang lu mau gitu enggak sama dia dengan yang sekarang kalau dia bilang menyesal enggak sih tapi itu jadi memori kita karena lu juga gak tau jalan sama dia apakah lebih baik kalau gak juga betul nah orang ini jadi yaudah gue kayak terpaneng gitu kan kan dia nyanyi suaranya bagus banget gitu at the time terus gue pulang gue udah kayak excited banget mau balik ke Australia ya gitu gue dipindah ke LA so i have to tell him dong ee karena kita masih texting kita texting tuh belum pacaran gara-gara gue dipindah ke LA dia malah bilang yaudah kita long distance aja nama gue jadiin nama dia gitu nah nanti kita bahas soal MTN jadi cinta pertama gue adalah long distance juga jadi ngerampung ceritanya jadi next thing gue gak harus bahas lagi hehehe hehehe 4 tahun oh iya 4 tahun lama loh lama first off 4 tahun long distance kan karena gue cinta banget sama dia gitu tapi ketemu ketemu ee gak ketemu selama 4 tahun akhirnya ketemu di Jepang sama my mom karena aku ambil setelah dari Amerika selesai cake school disana i butuh jepang lagi untuk belajar kue lagi di Osaka nah disana memang kan udah kayak give up kan yah dia gak mau putusin orang ini gitu yaudah panggil aja katanya ketemu disini mama mau liat ya begitu yaudah ketemuannya disana jadi selama 4 tahun itu kalo dulu apa ya? skype skype 29 iya kan inget ya dari tahun-tahun yang lalu 29 terus nah apa namanya ee kan wifi suka lemot terus saking gue kangen sama dia akhirnya gue tampon dia pake landline eh pake gue punya hape di Amri gue pake hape indo bapak gue udah ngebayar 1 bulan berapa waktu itu? 40 juta itu tahun berhap ya? itu tahun lama lah terus gue dimagi-bagi tapi ini juga sama abis sekitar 3.000 1.020 juta sebulan 40 juta kita ya mesti nyisihin uangnya jaman dulu ya karena gue gak sadar enggak karena gue gak sadar gue saking terbutakan dengan cinta enggak gue saking terbutakan dengan cinta jadi gue ah peduli aku coba gue bayar gitu kan gue pikir terus kan tapi gak expect akan 40 juta juga dong gue juga gak expect segitu gue pikir ya paling 10 juta gitu kan gue pikir paling enggak serius karena kan kidur apa sih udah itulah yang namanya love is blind jadi kalo misalnya udah di jalanin ya kayaknya tuh sebentar padahal udah lama banget udah saldo what the fuck tapi dia juga sama dia bilang dia bilang papanya tagihannya tuh sampai 3.000 dollar juga dia jadi gue kawal dia dia juga kawal gue tapi dia gak sempet jual kimchi kan gak cukup itu aja kimchi aja sih Jualan Ramiun Papanya dia pun misalnya gue terkenal Oh iya? Iya, cuman waktu kita umur 19 dia meninggal kena kanker, papanya Dia manggil ibu apa? Siapa? Kan biasanya kalo first love kan pasti ada kata saya, ada panggilan saya Ayo panggil dia sama, namanya dia juga panggil minama Cuman ya Balik lagi ke tagihan 10 juta Udah dimanggil-manggil bapak gue Dia bilang, goblok kamu Gitu-gitu Biasa First love, goblok Salah Beda jalan aja Beda jalan aja Tapi tetep gak disetujuin Sampai terakhir tetep gak disetujuin sih sama dia Terus Tapi kan gue maksa kan, akhirnya udah ketemu di Jepang itu Abis itu balik Indo Ya akhirnya gak cocok sendiri Putus sendiri Putus dengan sendiri Dan putus dengan dirinya Ya ya first love itu kan pasti ada yang rasanya namanya Ketika kita first love Pada saat itu pasti apapun akan kita berikan yang terbaik untuk orang yang kita sayang Ketika kita first love Selain first love kan Enggak ketika kita menjalin hubungan itu Tapi ada momen dimana Saling gak mau ngalah Dalam artian Who is the leader Dari Bu Sasa yang dimana Kenapa jadi ke saya Ya kan awalnya ibu dan ibu dan ibu Tadi dari gue sekarang terlalu lah Siapa yang lebih dominan dalam relationship Kalau Eh pasti Jaman pacaran Jaman pacaran Atau secara perspektifnya Bu Sasa Lebih pilih dominan Atau memang ada momennya gue harus ngudut Atau ada momennya gue harus pick up Emang sih dari gue jaman pacaran sampai sekarang gue lebih dominan Oke Oke Maaf ya makan lo saat saya di luar sana Ya harus memapunnya Makan dia di luar sana Tapi emang gue dominan Gue ini tuh Dominan tuh kayak apa? Maksudnya kayak you make all the decisions Gimana? Enggak juga sih Tergantung lah Tapi emang Mungkin karena gue orangnya bawel Temen ngoprol gitu kan Jadi gue tuh ngoprol sama matan-matan gue tuh kayak banyak topiknya Dan mereka tuh Ya gak tau ya mungkin ada cowok Gak gitu yang bawel juga kan Jadi kayak tersan tuh gue yang dominan Gitu aja sih Tapi dalam hal kayak menyebukan Kami sih jaman Ya Atau hangout kemana Kenapa? Gue punya mantan Dan suami gue sekarang nih Kalo misalkan nanya gitu mau makan apa Terus mereka selalu jawabnya terserah Aduh gue mainin gitu Selalu Jadi makanya That's why gue yang bikin decision rules Kayak misal Terbiasa karena dominan Iya Terbiasa karena Dominan karena terbiasaan Iya Kenapa gue jadi iya ya Take care of me Silahkan Ditualkan sendiri ya Ya kayak gitu Jadi mereka yang nanya gue Dia mau makan apa gitu Terus gue bingung Terus gue tanya Dia mau nanya balik Terserah Yaudah ujung-ujungnya gue netuin Gue mau makan ini nih Tapi kayaknya Positive attracts negative Karena memang lu dasarnya dominan Jadi yang Attract around lu tuh Yang lebih last dominan Karena mereka merasa kayak Ada lu itu Complete dia gitu loh Wow Wow Karena you know Waktu gue jadi yang Bingung-bingung ini Attract to lu Iya Jadi Follow gue aja gitu loh Gue mau ini Yaudah ngikut Bener Ya gitu sih Emang gue lebih Berarti setihnya itu di ibu ya Berarti ya Ga setihnya juga Giginya disanya Pak Eko Pak Eko Kenapa paling benci Ya kenapa benci kata-kata-kata-kata-kata Eh jujur gue juga benci sih Cuma ya Udah Gue paling gak suka Kalo bisa ditanya apa Jawabannya tersalah tuh Gue paling gak apa-apa Tapi kan itu biasanya kan Trick Lawan Jenis kita Untuk Untuk Apa yang mau Lo sensitif pasti Lo tau gak sih Apa yang gue mau Iya Biasanya gitu kalo cewek-cewek Pertanyaannya Iya Nah berarti kalo misalnya itu Salah sama rumah Ketika Biasanya ya Siapa yang harus dipuhi Autoriter kayaknya Oh gitu Iya Iya Jadi kalo misalnya udah ditanya terserah Yaudah Gak makan Gua yang Gua yang Exekusi Gua yang Exekusi Dia kan udah kasih Kepersiaan Gua mulai memer kemana Kayak Iya sama kayak gua kan Dibilang terserah yaudah Gua pengen makan ini Udah jarang Jadi Maksudnya Kenapa itu benci Gitu loh Sama kata-kata terserah itu Terserah itu menurut gua Bukannya jawaban Terserah Jadi itu adalah another question Yang gak kelar-kelar akhirannya Kalau misalnya lu Jawabannya terserah Paling gak Terserah Terserah Di impus dua-duanya Iya bener kan Iya bener kan Mungkin disubing vitamin C Dua-duanya Dua sakit Itu terserah Makanya jadi kayak Ya At least Kalo gua ya Ketika komunikasi Antara satu orang Dengan orang yang lain Itu tuh harus dua arah Kalo udah kata terserah Itu gak ada dua arah lagi Kecuali lu bakal nanya lagi Yaudah terserah gua Tapi itu kan on simple things When it comes to like Yang actually Apa Penting-penting Pasti kan belum butuh dua juga Iya Gak mungkin rasa Gak tau ya Bisa Misalkan kayak Penjual Aku diajak jalan nih Sama Cewek Ij Biasanya kan SMA kan begitu kan Kadang ah engga Mau ngomong engga Tapi malu Si ceweknya Atau si cowoknya Akhirnya jawabannya Yaudah seserah Itu kan kita yang bikin kita Jadinya Tapi Waktu lu Misalnya ya Waktu lu have relationship Sama orang Pernah gak sih lu ngomongin Masalah-masalah yang Down sama Do nya Kalo gua sih Gua ngomong Mungkin kayak Ah jauh banget kan Cuma Gak guna ini Gak belitunya Misalnya kayak Udah Udah Kayak misalnya Mesti dipikin Menang-menang Bikanya Kayak misalnya Gua gak suka ya Kalo misalnya ditanya apa Jawabannya terserah Gitu Jadi udah make views dari apa Oh itu lu udah bahas tuh Udah 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 Terus kayak misal Lu boleh pergi sama Temen-temen lu Which is kayak Lawan jenis lu Tapi Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh misalnya kayak Gimana mau disewain ku ini Mau dan lu gini Gimana mau disewain ku ini Gimana mau disewain ku ini Gimana mau disewain ku ini Belum Belum disewain ku ini Gini Oke Tapi kan bukan gua doang Ini kan dia juga begitu Tapi kan dia juga begitu Tapi kan dia juga begitu Salah Aku salah Rapas aja salah Gitu loh Jadi udah tau gitu Kayak misalnya apa-apa pasti udah tau gitu loh Oh pergi sama temen-temen Temen-temen lain Karena awalnya Ya kalo cewek pergi bareng Udah ini dulu Tapi kalo bahasa gua ya Meskipun Kayak If you're in a relationship gitu With whoever Emang sama cewek Atau sama perempuan Meskipun lu masih nginpager Se Kok-kok mungkin Itu Kalo dia mau selingkuh Kalo dia mau berbuat salah Pasti dia udah jadi celah Iya Betul Jadi buat gua Dari pengalaman gua Menurut gua Biarin aja dia mau ngapain Kalo memang Menurut kita Itu gak Menyenangkan hatinya kita Tinggal Betul Seperti itu Bener Karena lu gak akan bisa merubah Dari biarinnya orang Yes Lu gak akan bisa merubah Lu gak bisa paksa orang Untuk ngecintain diri lu Lu Nah Dulu Nah makanya Dengan Dengan waktu itu ya Gua dapet Dapet Jawabannya tuh Ketika memang udah Kita ngomong gitu Terus make a deal Yang do and don't Dari situ baru keliatan gitu Kalo memangnya udah Gak bisa ya Gak se-iya sepatan Gak udah Jadi gak usah kayak ibu Paksain Try to Kayak Di belakang Atau apa Karena memang Ini kan udah di open banget Menurut gua kalo misalnya You're in a relationship Terus lu mesti Ngecek hp nya dia Atau kayak make sure Dia ada dimana Dan lu Merasa gak nyaman Dengan aktivitasnya dia Itu udah salah Karena Berarti There is something wrong Gitu Apakah lu mau ngelanjutin Seumur hidup lu seperti itu Atau lu menyudahi Itu aja Betul Antara lu menyudahi Atau lu terima Dia Membenuhannya aman Gitu Karena dia gak akan berubah Kalau orang bilang Relationship itu complicated Yes Karena Beda orang Beda cara Beda orang Beda cara Beda orang Tapi in terms of security In terms of Kayak misalkan Kalian berubah acara gitu Lu memberikan dia security Bahwa lu gak tau Ngapain Itu Itu semuanya sama Menurut gua Meskipun lu Dua orang yang berbeda nih Ya Sebenernya itu kayak kembali ke Komitmen sih Ya Tergantung Lu komit apa enggak Kaka adik aja bisa gak sama kan Iya Cuman kan In terms of like Lu mengasihi orang Cara lu treat mereka Itu sama Meskipun lu orang yang berbeda Tapi Cinta itu satu Menurut aku And you cannot change that Mau lu mau bilang Oh Culturnya dari sini Culturnya dari sana Tapi Kira itu tetap sama Betul Kembali lagi ke Komitmen lu tuh Membinah hubungan Jadi gitu sih Apapun itu ya Maksudnya gak yang harus suami istri Ya bisa jadi dari segi Bisnis Ya kan Terus udah gitu dengan Siblings lu Dengan orang tua Kayak gitu kan Lunya tuh Komit gak Sama apa yang lu pegang Karena menurut gua Kalo lu aja gak bisa Komit dengan pasangan lu Apalagi di dalam kerjaan Betul Pasti lu akan Pasti lu akan membohongi Partner bisnis lu Lu akan membohongi Lewan bisnis lu Gitu Jadi kayak Yang lu pikirin adalah Diri lu sendiri Gitu Jadi Gua menilai orang Karena kan Kita kan sekarang kerja nih ya Tadi usia dimana Yang kita semua ini kan kerja Gimana cara kita menilai Partner kita Gimana cara kita menilai Lawang bicaranya kita Waktu kita mau Bisnis bareng nih Gua gak akan Milih Partner bisnis Dan dia tuh Tukang selingkuh Karena Pasti ku pasti dibohongi juga Dengan bisnis Karena Mindsetnya dia udah begitu Dia Nanti gak bisa Belok lah Gak bisa Orang yang suka selingkuh Terus lu percayain dia Dengan bisnis lu Suatu ketika Kapanpun itu Mungkin gak sekarang Mungkin bisa beberapa tahun Beberapa tahun ke depan Kemudian gitu Pasti dia akan bohongi dulu Gak mungkin gak Selingkuh bukan dalam arti Dengan jenis Bisa aja dia Bohong Tipu sana sini Kita gak tau kan Makan duitnya orang Tipu sana sini Itu loh Atau dia suka sejenis Ya bisa Bisa jadi Banyak lah Itu Komplikaten banget Sebenernya Oke Berarti Pak Eko Dominant Enggak Otomiten Di atasnya Di atasnya Otomiten Oke Ibu Nah gue dominan Otomiten Itu kan Bicara trustnya Iya Ini siapa Who is the leader You Or John Atau emang ibu tipikal yang pengen di IOMI gitu Panas nih ada yang IOMI Hehehe Kalo Kalo gue Kalo gue Nih payung sendiri Hahahaha Betul 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 Emang gue doang Emang lu doang yang panas Tapi lu panas tau Tapi mending Payungnya itu bisa jadi Dia yang SMT lebih payung Lu payung sendiri Lu payung sendiri lu Payung gue juga Gini Tapi dia yang mending payungnya Oke lah Oke Daripada aja sih Tapi begitu Udah ngepit Gitu loh Hujanan iya Gitu kepala doang Gitu Kayak ga rela Ngapain Cinta logika ini Paiko Hehehe Hehehe Realita Hehehe Gimana? Ibu gimana? Ibu Tipe ibu ini gimana? Kalo Kalo gimana ya? Domina Dia ga domina sih Dia posesi Gak Gak Posesi biar Gak 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 Karena gua diajarin sama My grandma Jadi gua nih diajarin Sebagai wanita tuh harus kayak gimana Wah Kaya mesti invite grandmanya deh Bener 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 Nanti kita invite Jadi kan orang yang wise banget menurut gua Bangan Dibandingkan yang namanya nih Setuju Setuju Apapun itu dia udah ngalamin Gua ga bisa ngomong dia wise Sebelum dia ngalamin semuanya Dari A sampai Z Dia udah ngalamin Dan menurut gua ga ada wanita Yang ditangguh Daripada dia gua Gitu Even my mom But my grandma Itu orang yang tangguh Yang pinter Dan dia orang yang Sempurna menurut gua Ga ada wanita yang disempurna Ga ada wanita yang disempurna Daripada my grandma Itu gua bisa ngomong Karena Dia ngejalanin semuanya Dan dia execute everything perfectly Menurut gua Jadi apa yang dia ngomong Meskipun karena gua kesel Gua dengerin Gitu Dia bilang kalo misalkan Kita in a relationship With a man Gimana-gimana Kita harus Build Respect Untuk mereka juga Gitu Ga boleh kita kayak Berkata kasar Atau kita kayak Bikin dia merasa lebih kecil Daripada kita Gitu Jadi They have to Gimana ya Merasakan bahwa Mereka ini Dibutukkan Dihargai 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 Seperti itu Jadi Gua ga pernah Tantai perempuan Gua ga pernah Kayak Mau untuk Bikin pasangan gua Itu Merasa dia di bawah gua Gitu Ga tau tuh Apakah dunia ngeblahkan Betul Tapi memang Kalo relationship itu Memang harus Basenya juga Dari respect Respect Iya Selain respect Ketika kita Menanggungi sebagai raja Kita harus menghargai Sebagai ratunya Ya Selain respect Menanggung gua Saling melengkapi Betul Dengan Maksudnya Gua berlaku kayak begitu Gua berharap I treat you like a king You treat me like a queen Betul Sebenarnya dari situ Betul Aja lah Jadi I don't know If that's equal I don't know Tapi Secara eksplisif Pasti kan ibu Pengen Ibanan dalam arti ya Oh Gua mau cowok yang bisa Melindungi gua Gua ga suka cowok yang Maksudnya Oh Just do what I want Or like Gua go Kamu maunya apa Terserah kamu Terserah kamu Gua ga suka kaki Berarti lebih mengayomi Lu lah Karena menurut gua A man should know what they want Betul Dan maksud gua Lu mesti bisa tahu Apa yang lu mau Dan lu mesti tahu Apa yang lu harus lakukan Menurut gua begitu As a man lu ya Iya Kalau lu udah bisa Ngebawa diri lu sendiri Ya berarti kan kita Nyaman dan aman dong Ngikut dia jadinya Dan maksudnya Orang yang seperti itu Usually Di dalam situasi yang genting Atau situasi yang bahaya They know what to do They can take control of the situation Instead of Diem aja malah Ke belakang gua Itu kan ga lucu Kalau cowok kayak gitu kan Nah cowok yang tahu Semuanya dia rapih gitu Dimana lu diperlukan perlindungan Dia tahu apa yang dia harus lakukan Iya Dan dia di depan kita Bukan di belakang kita tuh Bukan ada anjing mau Nekam kita terus dia sembunyi di belakang gua Kayak Hmm Itu Setuju Karena ya Namanya kita perempuan ya Mau dong Pasangan kita tuh Berdiri satu langkah di depan kita Hmm Walaupun sebenarnya Memang harusnya bersebelahan sih Cuma kan At some point Ada suatu problem Ya dia rapih di depan kita dong Buat gua, gua akan mempersilahkan dia untuk satu langkah di depan gua Buat gua Karena gua respect pasangan gua Karena itu yang diajari ke gua gitu Ya cuman kalo misalkan Udah di titik dimana yang gua merasa gua ga dihargain Ya gua kan tinggal Gitu Ga perlu diperdebatkan lagi Hmm Hmm Oke Jadi dia lebih yang ke pengayongi Pengayongi Ehm Posesi ya Tapi posisi juga Tapi ga dominan Gak dominan Posesi tapi ga dominan Posesi tapi ga dominan Ini ceritanya Disini dominan Autofite Posesi Betul Nah ini apa nih Ini apa Saya gantungan kunci Pas kemana gantungan kunci ikut Anak kok lu gitu Tapi Kok saya sih Lebih ke Pasti saya pengennya dominan Pengen, apa yang paling emang lu itu dominan Dan yang saya lakukan sampai tingginya pun Saya dominan He Karena saya gimana dir Service Dan gimana pun Nantinya kan Kepala keluarga itu adalah Seorang laki-laki Menjadi bimu Ketika Ketika saya ga bisa make decision Di sesuatu hal yang sulit Itu akan jadi kesayangnya juga juga nantinya. Saya berpikir di situ aja sih. Karena buat saya seorang laki-laki yang dipegang adalah ngomongan sama perilakunya. Jadi ketika saya dominan tapi dominan saya itu hanya sebatas kuasa saja, ibaratnya hanya untuk dipandang doang, ya itu akan diundur ke saya juga nanti. Entah itu dia punya pemikiran, kan enggak ada yang tahu berjalan proses pemikiran orang itu sejauh mana. Mungkin saat ini sebulan-bulan dia terima, tapi ketika ada at the moment dia punya pikiran sendiri, karena impact dari sebulan-bulan dia terima terus, muncak, meledak, kan enggak ada yang tahu. Dan saya enggak mau ketika saya di kondisi yang saya enggak siap. Di mana kan yang namanya hubungan itu kan bukan cuma yang sebatas sehari, dua hari, seminggu, bulanan, tapi kan tahunan, bahkan udah yang long termnya itu panjang banget. Tergantung goals masing-masing juga sih, harusnya kayak, what is your end goal? Kayak, lu berpasangan ini, tujuannya itu apa? Tapi kan itu harusnya udah dibahas, toh. Tapi kebanyakan pacaran kan enggak membahas itu, asal kayak you having fun now, makanya kebanyakan khusus. Karena misinya tuh enggak sama. Menurut gue visi sama misi itu harus sama. Kalo enggak, di satu perjalanan tuh buyah pasti. Enggak ngerti deh pasti mau kemana-nya. Jadi endingnya tuh kayak enggak jelas. Like, apa sih yang lu mau in your later life? Apakah keluarga? Apakah yang lu pikir hanya harta? Apakah yang lu pikir hanya mau having fun? Kalo enggak sama, itu yang pasti bisa. Ribadi boleh beda, tapi visi sama misi harus sama biaya. Itu juga akan dibahas sebelum ternikatan. Kayak gitu-gitu tuh. Visi-visinya dulu nih, disamain. Karena penting banget. Oke, jadi Anda lebih dominan? Oh, saya pasti dominan. Tapi dengan yang sekarang, dominan enggak pasangannya? Iya, tapi bukan berarti satu arah kayak Pak Eko ya. Gue ngajak untuk berkomunikasi. Dan dia mengiakan, ya sudah. Kalo saya tuh lebih kayak demokrasi maksudnya. Kecuali kalo misalnya, kalo satu arah tuh koknya lu enggak boleh gini-gini. Ya gue enggak suka ini-ini. Betul lah menurut. Berarti lebih ke prinsip, bukan dominan. Karena ada buat saya tuh, selalu hari buat saya prinsip itu enggak bisa digagung-gugat. Bila bisa digagung-gugat. Bisa digagung-gugat. Atau mungkin dominan saya arahnya kesana. Bukan semua hal saya diktak-gugat gitu. Iya, betul. Waktu saya kerja di luar Jakarta, pacar saya di Jakarta itu saya jalanin hubungan itu hampir setahun. Sama ini atau sama? Beda, beda. Endingnya? Kemana-mana ya? Ini inget-ingetnya boleh keluar. Kalau bahasa lagi. Kalau bahasa lagi. Kalau bahasa lagi. Kalau bahasa lagi. Intinya kalau di luar buat saya adalah trust. Bukan komunikasi. Oh sorry. Bukan intensinya kita berkomunikasi. Tapi lebih ke trustnya dalam artian mutunya kita berkomunikasi. Karena buat saya teleponan tiap hari, dikasih kabar, foto dimanapun. Itu enggak bekerja ketika kita LDR. Kan eight can be fake. Iya. Enggak LDR-in sampai. Dan itu akan buat saya risih. Ketika saya lagi kerja harus kabarin. Dia enggak tahu momennya kita habis jomelin bos ke. Atau kita lagi sibuk kerja. Moodnya kita saat itu. Moodnya kita saat itu. Tapi bos yang sekarang kan enggak pernah ngomelin kan? Wih! Bosnya! Itu kenapa? Baik hati ya, hajib menabung. Kepercayaan dan keyakinan beda itu. Siapa lo? Oke. Jadi lebih ke mutu kualitas hubungan lo lah. Kualitas cara kita berkomunikasinya. Karena ketika lo fake. Pasti dari nada itu nasi lo. Kita bicara. Itu pasti ada ketahuan. Even kita enggak lihat muka juga. Karena kena main. Mungkin karena itu enggak. Kalau kita sayangnya benar-benar tulus. Kita akan tahu pasaran kita ini bohong atau enggak. Iya. Itu akan dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Iya. 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 Gak diner. Gak nonton gitu. Dinernya. Virtual. Kalau lo lebih ke waktu ya. Waktu dan kualitas berkomunikasi. Oke. Kembali ke mana. LDR. 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 Ya waktu gue pacaran. Pacaran sama mantan gue. Sama. Ya gue pernah du LDR dua kali lah. Dua kali. Dengan pria yang berbeda. Wiss. Bukannya laki lu cuma di Singapura sebalik tale waktu. Ya makanya kan gue berbeda. Dengan gue hanya berbeda. Kenapa diperjelas gitu ya. Mbak Eko. Wah. Ya waktu itu ya sama mantan gue lah. Yang gue deket waktu SMP ke SMA. Karena beda sekolah sih. Dan emang trust bagi gue itu penting banget gitu. Jadi ya. Ya itu awal permulaan gue diselingkuhin tuh sama lo tuh. Bang. Bang. Bisa. Kek. Bisa sub. Nanti aja. Kita bahasnya itu nanti. Bakal gue sebut nama lo ya. Intinya gue udah berasa mimpin lah sama dia. Yang gue udah percaya. Karena. Dia. PDKT sama gue tuh lama banget. Setahunan lebih. Sama lo percaya dicinta lo banget. Iya. Karena. Dia PDKT ke gue setahun lebih. Dimana gue udah pindah sekolah. Terus. Dia masih ngedeketin. Pacaran. Cuma hitungan. Dia lah berapa bulan. Yaudah. Diselingkuhin. Aneh ya. Padahal biasanya kalo ngejarnya banget. Biasanya mereka appreciate banget. Nggak untuk si bang. Saya ngejar banget. Saya ngejar banget. Saya ngejar banget. Saya ngejar banget. Justru. Justru. Justru harus hati-hati sama yang begitu. Kenapa? Maksudnya yang posesif ngedeketin. Iya. Yang ngejar-ngejar begitu. Itu kalo gue liat ya. Dari temen-temen gue. Yang gue perhatikan. Mereka tuh kayak. Tertantang. Punya tujuan. Punya tujuan. Oh gitu doang. Gitu. Iya mungkin itu. Ada juga. Jadi itu. Nggak tau ya cara ngebedainnya. Yang memang serius banget. Atau tantangan tuh dari mana. Bener. Makanya kalo lu dikejar-kejar sama orang. Yang sampai tergila-gila banget. Harus hati-hati. Iya bener. Itu masyarakat. Tapi ya. Itulah yang gue hasatan. Bukan berarti lu itu berharga. Ah ah. Ya itulah. Itu yang sama mantan yang ono. Udah. Udah lalu kan. Nah sama yang satu lagi nih. Yang jadi suami gue. Hehehe. Hehehe. Anglasi ya. Cuma. 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 Long distance sebulan doang. Dia di Singapura. Gue disini. Tapi karena kacatang udah lama. Ya itu. Balik lagi. Gue terasa sama lu. Gue aja bisa percaya sama lu. Gitu loh. Masa lu gak bisa percaya sama gue. Nah that's why. Dari situ. Sebulan doang sih. Cepet lah. Ya kita. Ya gue tau. Dia di FMB kan. Kerjanya kayak gimana. Terus gue juga di. Waktu itu gue. Gimana ya. Kita udah kenal belum sih? Belom. Oh belum. Ya waktu itu gue di. Adalah. Wedding industry juga gitu. Jadi karena kita udah sama-sama tau. Di bidang jasa. Kita saling menghargai lah di situ. Ya udah. Terus berlanjut. Balik lagi. Ketemu. Dia pulang Indo. Udah. Married. Punya rekembar. Bahagia gue. Untung gak jadi sama yang nelingkuhin gue. Si bang gue. Si bang. Iya si bang. Bang bang. Bang bang. Nah kita kita bahas di next episode. Harus itu wajib. Ih gue mau ngebuh nubuh banget nih. Maksudnya. Dia tau wanita lain ya. Iya. Lu yang selingkuh. Lu yang selingkuh dari gue. Sama yang jadi pelakon waktu itu. Iba sampai detik ini lu belum married. Dua-duanya kan? Biar. 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 Gua udah berakhir. Gua udah berakhir. Gua udah berakhir. Gua udah berakhir. Jadi itu lagi kita bahas. Seru nih. Topik yang seru. Berselingkuhan. Iya. Berselingkuhan. Ya kan. Berselingkuhan gak yang kayak sekarang. Di TV-TV kan. Ini real life loh. Ini real life. Iya kan. Bisa juga. Bukan settingan. Kan bisa juga waktu pacaran. Bener gak? Dan karena selingkuhan itu sebenernya gak yang sama pasangan doang sih. Bisa aja temen-temen kita juga bikin grup dalam grup. Ya, cur. Cowboy. Kayaknya lu hidupnya sering banget di selingkuhin. Oh my god. Tapi Tuhan baik sih. Dia bakalan restorasi semuanya itu. Ganti dengan orang yang lebih baik. Lebih jahat lagi. Enggak. Tapi memang harus gitu. Kalau gak digituin. Malah lu gak akan pernah tahu. Walaupun kayak misalnya lu having a relationship. Tapi misalnya kayak temen-temen lu pada bilang. Cowboy tuh gak benar tau gitu. Tapi kalau gak kayak gitu. Kalau gak di. Diat langsung gitu. Kan kayak ini. Makanya kadang-kadang. Sakit sih. Liat langsung. Busti. Iya memang. Ada orang yang. Soalnya lu liat langsung ya. Dua kali liat langsung ya. Dua kali. Dua kali. Dini-dini lu liat langsung. Wah gila sedih sih gue. Gue gak liat langsung. Tapi ngeliat. Iya liat langsung. Gue dikasih tau sama temen bayi gue. Kalau gue. Jadi. Jangan-jangan dulunya tukang selingkuh kali. Makanya ditus lingkuhin. Biasanya kan begitu. Lu carang maling track maling. Hahaha. Hahaha. Bapak gak percaya. Kalau gak percaya tulis juga komentar. Dia yang namanya Scorpio. Kalau udah saya buka. Wah ini udah zodiac nih mainannya. Yang namanya naga. Yang namanya naga. Iya kita sama naga. Kita naga. Tapi kan beda. Dia Scorpio. Lu Pisces. Lu Aquarius. Gua tau harus. Tau tau diurus. Hahaha. Tau kan. Banteng itu. Kalau ngasih duduk. Kayak apa. Tau kan. Banteng. Mungkin itu karena saya saking sayangnya mungkin. Pada saat ini. Bukan karena lu goblok ya. Karena sayang sama goblok itu beda tipis. Kalau dalam percitaan. Kalau lu sayang sama goblok. Iya. Jadi goblok. Makanya gue distribui juga. Ya itu. Untungnya pas pacaran kan. Kalau pas nikah. Aduh. Gak tau udah gue. Makanya gak bisa juga hubungan. Gue sama murid. Pak Eko mah. Atau liter. Gak bisa. Gak bisa. Bukan. Bukan hubungan. Pacaran. Gak saya rasa. Bapak halu nih. Beb. Kamu gak boleh gini ya. Gini. Gak boleh ya. Gini dikirakan. Itu gurimu sih pak. Ini dua. Masalah. 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 Kenapa langsung sih. Langsung gitu. Ini. Ini. We are talking about real life. Jadi kayak misalnya. Lu jangan kaget. Nanti begitu lu. Amat gue. Lu tau ya. Gue udah begini. Gitu. Kalau lu. Kalau lu. Yang awal. Yang awal. Ya. Gue ingin. Lu mau. Ayo. Gak mau. Bunda. Jadi ada batasan-batasan. Yang lu. Gak bisa. Langgar. Walaupun nanti. Misal. Jadi. Gitu kan. Itu kan tetap aja. Lu sama laki. Lu kan juga. Ada yang kayak. Gue. Gue gak bisa. Kalau misalnya. Gue harus begini. Gitu. Jadi ya. Harus kayak. Oh. Laki lu juga tau. Misalnya. Si Sasa tuh gak bisa. Kalau ini. Gitu. Jadi ya. Dia juga ngerti kan. Nah itu kan gak bisa dibenturin. Oh iya. Betul. Itu memang sih. Ada. Ada beberapa yang emang mesti dibahas. Di awal. Yes. Gitu. Kalau gue. Dan karena. Karena gue tuh bener-bener orangnya. Yang orang bilang. Gue tuh well prepare banget. Jadi memang udah di prepare. Jadi kayak semuanya tuh udah di omongin. Sebenernya jujur sih. Plus being honest juga kan. Iya. Gitu. Jadi kayak lu gak pretend to be someone. Dan lu juga gak berusaha untuk kayak. Lu gak usah deh jadi orang lain. Gak usah deh lu sosok kayak. Ngikutin. Misalnya kayak orang-orang lain. Misalnya lu gak demen bersolek. Ya udah jangan bersolek. Gitu. Lu gak perluin itu. Gitu. Gitu. Gak usah sosok. Kalau lu dari awal. Dari awal. Dari awal. Kalau gue pas memerik sih. Gue baru info. Jadi selama hubungan itu. Gue liat nih orang ini gimana nih ke gue. Gitu. Terus paling penting ke keluarga gue gimana. Nah setelah kita emang memerik. Baru gue ngomong ke dia. Gue tuh. Oke. Kita mau memerik. Gue pribadi tuh gue gak suka. Dengan perasaan lingkuhan. Terus dari itu KDRT. Gitu. Itu yang gue bahas sih. Ke dia gitu. Tapi Vy pasti ya. Memang. Lu siapa aku sih. Memang. Cuma kan. Secara. Ininya gue jelasin. Gitu loh. Dan ada sebab akibatnya juga. Kalau lu selingguin gue. Lu ngumpul gue. Ada sebab akibatnya. Udah gue pasti tau di awal. Gitu loh. Jadi lu mau terima apa gak nih. Gitu. Dan emang. Udah tau kayak gitu. Ya udah. Jadinya ya lu tau. Lu selingguin saksa. Hmm. Gue nyok lu sama saksa. Gak sama gue doang. Ini pasti waju duluan nih. Sama ini. Gitu. Gitu. Cek. Relationship memang complicated. Cuman ya. Selalu ada pembahasan aja sih. Dan selalu unik aja. Tapi lu jauh-jauh gak kalau sama pacar lu? Awal. Jari mana nih? Kayak sosok manis. Enggak. Maksudnya kayak. Lu gak menunjukin jatuh diri lu sebenarnya. Oh. Enggak. Gue paling gak bisa. Emang gue. Gas track ya gas track aja gitu loh. Iya. Iya. Gue gak bisa. Emang gue gak bisa kayak. Nutupin apa gitu. Gak bisa. Emang inilah gue. Gitu loh. Ya kalau lu malu. Ya jangan sama gue. Karena emang. Beginilah gue padanya. Gue gak bisa gitu. Misalkan gue sama dia. Kayak site gitu. Tapi di depan emangnya. Ya tante. Ya om. Tapi gue tunjukin juga. Ke mereka. Ya ini mah calon matu lu. Gitu. Kalau gue ya. Agak gitu. Iya. Maksudnya gue kurang seon. Ya gue tunjukin. Emang gue kurang seon. Gitu. Ya tapi emang. Karena lu bakalan capek. Iya. Dengan topeng lu itu. Capek kan. Dan sekali ketahuan bisa fatal. Iya. Jadinya kan pasti orang blaming aku. Dulu lu gak begini. Dulu lu gak begitu. Iya kan. Itu maksudnya. Oh lu sekarang begini. Yang ada apa. Ya itu yang payah kau hindari kan. Makanya ada dudak-dudaknya. Iya. Terkadang gini. Kalau misalkan kita gak apa adanya gitu ya. Kita tutup-tutupin gitu. Kalau gue lebih kayak. Ibaratnya gini. Lu ngejalanin sesuatu itu. Enggak. Enggak relationship aja. Kalau lu ngejalanin sesuatu. Ngejalanin sesuatu pun juga kayak. Ibaratnya. Enggak cuman kayak. You prepare for the good part. Gitu. Tapi. Ini lu yang jelek-jeleknya. Yang mesti. Belep. Gitu. Jadi paling gak. Kalau yang manis-manis sih gampang. Siapapun bisa. Tapi kalau yang baik-baik itu. Enggak semua orang bisa terima. Makanya di dalut di depan. Kalau lu bisa habisin ini. Yang manis gampang di lewat. Gini loh. Terkadang tuh. Kesian sama. Sekeliling lu. Kayak misalkan. Contoh. Gue nih fake gitu ya. Gue gak nunjukin diri gue keadanya gitu kan. Kalau orang kayak gue. Ya kan emang gue kan orangnya gesek ya. Kalau gue manis-manis gitu kan. Pasti kan orang. Emang iya kan. Maksudnya. Pasti nanti. Kalau gue gak nunjukin itu. Terus dengan sendirinya gue. Tau-tau gesek di depan orang kan. Pasti kesekalian ini. Ini gara-gara bergaulan sama Jacqueline nih. Sama Eko nih. Sama Andika nih. Sisa saja jadi begitu. Kan kesian yang di sekitar gue jadinya. Tapi gak juga. Kalau kita nyanyakan gesek ya kan. Iya. Maksudnya gue kan. Ada hal-hal. Hal-hal yang seperti itu. Gitu loh. Kalau hal-hal itu. Kalau hal-hal itu. Gampang banget untuk blaming. Gak sama. Maksudnya suka pasangannya. Kita tuh tau. What we are gitu loh. Iya. Kalau lu memang bisa cinta kita beneran atau enggak. Hmm. Ya itu juga penting. Ya jadi kayak gue suka makan gitu kan. Lu main gak? Kalau gue minum. Gue suka makan nih. Gitu. Ya salah satunya itu loh. Pernah gak kita berbohong dalam relationship? Jawab dulu loh. Kalau saya. Iya. Saya pernah. Saya pasti akan berbohong untuk. Dalam hal-hal dapatnya yang saya bilang. Ada saatnya. Belum waktunya pasangan saya tau. Enggak. Kayak contoh hal pribadi dalam keluarga. Misalkan secara. Prinsip untuk keluarga saya itu. Pokoknya kalau punya pacar. Harus tajim sholat. Misalkan. Terima waktu. Karena saya mengajak peslah. Saya akan berbohong itu. Itu saya akan dikit. Terhadap pasangan saya. Tapi kalau untuk bohong kayak hal-hal lain. Saya pun juga benar. Gak jelas banget sih apaan sih. Berbohong sama menutupi itu beda loh kak. Kalau yang tadi kontesnya yang gue lihat. Itu lebih kayak menutupi. Bukannya bermohong. Tapi kan gak nyujur. Tapi gak ditanya. Mungkin dengan gue gak ngomong. Kalau gue. Kalau gue bukan. Ada dulu. Dikain lagi dulu. Tapi gue bukannya. Maksudnya. Kayak. Gue ngomong. Sebenernya A. Tapi gue ngomong B. Itu bohong. Hmm. Tutupi. Banyak menutupi. Kalau saya tuh. A nya. Menutupi. Gue menutupi. Itu sama aja dengan gue bohong. Iya. Karena. Kenapa lo harus tutupin. Iya. Kenapa. Lo gak harus sangat tau. Berarti kan. There's something wrong. Lo ngomong gue. Oke. Cup. Gila sih. Kalau sponsor sih. Epiya. Whiskey. Matis. Hehehe. 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 Kalau menurut gue. Lo menutupi. Itu sama aja dengan lo. Membohongi pasangan lo. Hehehe. Karena. Pertanyaannya. Kenapa sampai lo harus menutupi. Kenapa lo gak mau pasang. Enggak. Kenapa lo gak mau pasangan lo tau. Berarti kan. There's something wrong. And menurut gue. Pasangan gue. Deserve to know everything about me. Itu gue. Gue gak akan ada yang gue tutupin. Ya gue. This is me. My flaws. Whatever happened in the past. Ya that's me. Menurut gue begitu. Kalau sampai. Lo mau menutupin. Untuk pasangan lo gak tau. Menurut gue gak. Itu gak fair. Karena. They deserve to know. Whether they wanna be with you. Or not. That's not your decision. Untuk mereka pilih. Lo tau enggak. Menurut gue. Nah itu kalo menutupin. Kalo itu menutupin yang tadi. Kalo gue kan. Karena dari awal udah di kasih lihat ya. Maksudnya ya tadi. Apa sih yang do and don't gitu ya. Cuman kan. Aneh. Hehehe. 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 ya kombo sayang kalau itu ada certain reason kayak misal let's say kita lagi ngerti ada sesuatu tapi kayak saya mah lagi sibuk apa sih kayak well in some point kalau gue ceritain juga lu gak ngerti gitu dan gak ngerti juga jadi pendingan nanti kalau sudah ada hasilnya dan sudah ada relaunya ya baru itu kan tentang kerjaan maksud gue hal-hal yang apa yang bisa bikin mereka berpikir bahwa mereka masih malu atau enggak menurut gue itu harus tau itu iya kalau pekerjaan itu kan personal lu maksudnya kayak whether ini akan berhasil atau enggak bukan hal yang yang kayak di depan saling hari kayak apa maksudnya kayak misalnya apa ya kayak misalnya gini lu ketemu mantan lu iya walaupun gak seneng aja gitu terus kan kadang-kadang kalau pacaran itu kan suka kayak tadi ngapain aja kemana aja gitu kalau lu don't tell anything about lu ketemu sama your ex berarti kan lu lie atau iya 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 kan ditanya lu ngapain hari ini cuma lu ngomong itu bohong menutupi juga kalau gua mau ngutupi berarti gua mau ngapain yang memakan gua nih itu kan tapi tapi karena kita tau karakter si perempuan ini sama white lies sama black lies dia kayak berbohong secara baik walaupun gak ada yang berbohong terbaik oh di kamus gua gak ada white lies gak ada black lies tapi karena kita tau karakter si perempuan ini akan marah even kita kasih tau jujur ya mending lu gak usah ketemu kalau lu lu iya karena kita tau nih contoh kayak ibu misalkan nih tipe yang wanita posesif hal apapun yang akan kita jelasin bicara mantap pasti pikirannya kan kemana-mana karena posesifnya itu nah kalau ketemu karakter seperti itu baik terbohong atau jujur emm gua sih tetep jujur ya ya jujur sih karena se posesif-posesifnya nih kalau misalnya lu pakasat sama mantan kan lu gak ngapain-ngapain gua marah iya kan kalau gak pasti ada next question iya pasti ada next question makanya juga jadi kalau kayak kita kalau kayak kita gua gak ngomongnya gua gak jadi coba, 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 coba coba, coba, coba ya ini lah dilema ya kadang-kadang kalau mau jujur gua salah enggak, pertanyaannya kenapa perlu takut jujur kalau lu cuma papasan doang emang lu ngopi bareng karena ujungnya kita tau karakter perempuan ini contoh misalkan ngerti itu next questionnya ya itu itu ya karena gua cuma ketemu doang tadi gitu ah ujung ini lu ketemu doang apa apa emang sengaja kan tapi pertanyaannya kenapa lu keberatan dengan next question apa yang lu lakuin emang nah iya sekarang kalau trust ya udah dong kalau trust kalau trust gak akan ada next question nah ini bukan berbeda lagi dengerin kalau misalnya nih iu bilang tadi di mall papasan sama mantan papasan doang kalau ketemuan dia pasti bilang enggak pas jangan enggak kasusnya jangan pas-pasan kalau papasan itu kan kayak tampan disini aja itu bukan sesuatu hal yang kayak mesti diceritain ya betul eh misalnya ketemu kalau misalnya tiba-tiba lagi nongkrong di Starbucks dia juga lagi nongkrong nah itu kan lain lagi ceritanya maksudnya duduk bareng gak? ngobrol gak? nah itu kalau misalnya tiba-tiba jadi ngobrol ini jadi buat-buat ya udah pertanyaannya sesungguhnya ada iya ngerti maksudnya gini kan kita sebagai cowok kadang kan gini bu kita cowok aja ketika kadang isengnya cewek adalah pengen terlihat cowoknya cemburu beter dong terlihat cowoknya cemburu iya jadi seakan-akan pengen ngeliat lo cemburu gak nih kalau gue ceritain tipikal cewek itu pengen ngetes coyo cewek lu cewek lu cewek lu gue gak gitu gak banyak lu jangan kasih lu jadi lu gimana lho? gue jujur ya di yang momen kayak gini gue gak bisa bantu beneran minum lu gue belum pernah dapet orang gue belum pernah jalan sama orang yang sebegitu jealous ya pokoknya yang namanya bohong itu gak ada yang buat nutupin kebaikan atau something ya bohong-bohong aja kalau lu nutupin something pun menurut gue itu bohong itu sih yang masih kalau menurut gue yang sampai sekarang gue juga suka bingung apakah itu konotasinya berbawa atau enggak yang nutupin bohong? karena kalau gue kalau gue ibaratnya gini kalau misalnya gue gak ditanya ya gue gak akan ngomong dan gue gak akan cerita gitu karena gue pikir kalau misalnya gue cerita juga nanti jadi ujung-ujung kalau itu mempengaruhi perempuan itu untuk macari lu apa enggak itu bohong menurut gue enggak ini kan udah udah kayak misalnya udah kayak apa yang apa yang dilakukan iya maksudnya kalau itu akan mempengaruhi perasaan pasangan lu menurut gue itu bohong karena the desire to know kecuali itu something yang kayak misalkan usaha keluarga lu atau kayak pokoknya mengenai keluarga lu itu that's your private gitu kalau lu gak mau pasangan lu tau oke that's fine tapi menurut gue kalau informasi yang lu tutupin itu mempengaruhi hubungan duitnya dia lu lanjut sama lu apa enggak menurut gue itu bohong iya kalau misalnya kayak misalnya kayak lu jalan sama perempuan lain kayak misalnya lu ditugasin kemana misalnya let's say dinasa atau kemana lagi dealing sama orang gitu terus satunya memang perempuan gitu lu gak ngomong ya lu ini cuman kalau misalnya kayak kalau gue lebih ke ini sih ke apa sih sebenarnya hal-hal personal yang gue kayak gue ngerasa kayak apa yang ditutupin itu apa apa yang gue gak mau open example-nya informasi apa yang biasanya ditutupi sama pasangan apa kalau gue sih lebih kekerjaan ya masih loh jenis loh dalam jenis dalam artian kayak misalkan pekerjaan temen temen maksudnya di lingkup pekerjaan eh kerjaannya kalian gitu temen enggak maksudnya kalau untuk pekerjaan kemungkinan jealous kecil karena dia tahu sumber makeupnya dia sumber belajarnya dia dari kerjaan oke bahasanya kan gitu tapi kayak misalkan kayak pertemanan kan kadang ada cewek yang posisi gak boleh temenan sama cewek lain ya itu yang tergantung kita gak enaknya adalah kita tahu sama si cewek ini just friend gitu tapi karena ada si cewek kita ini tanya nah itu lu salahnya disitu karena menurut gue cewek sama cowok itu gak bisa kayak lu temenan di mana we're in cuma temenan tapi kadang-kadang saya bisa sampai sampai antara dia gini tapi perempuan itu mungkin ada perempuan lu cuman yang ngomong sambau saya punya temen ini sampai ketika ini hidupnya orangnya saya temenan dari kelas 1 jadi sama ini perempuan lu gak boleh temenan sama gue coba? oh tapi gue gak boleh temenan sama gue iya lu blurnya jangan tangan ya tapi sini ya sini ya fokus kalau gue kadang-kadang gini kayak misalnya grup grup kita main tempat main kadang-kadang ada satu ibaratnya nih ya kelihatan lebih mencolok aja walaupun kita biasa aja gitu temen main biasa gitu tau dulu juga begitu gitu kan dia melihat kayaknya aku gak suka jadep sama yang itu nah itu kan nah nextnya kalau lu jalan lagi kan ditanya tuh pergi sama siapa aja temen-temen temen-temen lu bisa lagi nah pertanyaannya bukan kalau gak cerita tapi trustnya lu dimana kita sebagai cowok ke ceweknya maksudnya kalau trust lu gak akan selepot itu dong dengan segala macamnya gitu tapi gue emang nah itu yang bikinnya akhirnya kita jadi cowok yaudah mendingan gue bohong deh gak ribet gitu trust pasangannya gitu kadang-kadang perempuan itu ya begitu tuh sebenarnya dia trust cuman kayak sengaja-ngaja aja gitu kalau gue kadang-kadang suka ngerasa kayak ini loh lu sengaja-ngaja kayak mau kasih ya itu kan yang tadi saya bilang pasti gitu itu kok bangkan sendiri lu makanya dan kalau trust gak akan ada next patient gak akan ada patient kalau trust ya karena itu pun saya dilakukan hal yang sama ketika saya trust mau lu jalan sama cowok lain mau lu nginep di satu tempat yang sama ketika gue bilang trust that's it trust even itu lu selipu ya itu udah beda hal lagi ya berarti kan karena gue udah taruh kepercayaan penuh pada pada momen itu gitu ya itu beda hal itu dulu dulu gitu tuh yang kibarannya pokoknya kalau misalnya gue denger gue denger dari orang say abc dhef kayak gitu gitu ya gue masih kayak gue ngomong gitu gue gak akan ambil pusing orang ngomong apa gitu kalau gue lihat dengan mata kepala gue sendiri udah gue gak akan percaya lagi kalau gue ya gitu ya itu makanya tadi saya timbul pertanyaannya kalau kata maha gue nanti gua sopi botol kek botol kecap ya nanti botolnya balik ya ya anjir dan botolnya punya punya cerita lain-lain gitu ya ampun gak bisa ya berarti setuju nih ya berarti ada good liar and bad liar enggak tetap enggak tetap enggak even yang kayak tadi gitu kondisinya gitu enggak tetap enggak for me tetap enggak karena kenapa sekat perempuan ini gak suka semua orang itu there's reason right ada yang punya reason ada yang punya reason ada yang punya reason ada memang ya lu tinggalin gak coba itu cari yang bisa menerima tapi tinggalin si pacarnya apa pacarnya kalau dia terlalu gila gitu loh itu saya setuju kalau itu kalau dia memang terlalu gila maksudnya sampai gak semaksud akal itu apakah lu sebagai cowok mau menerima dia for the rest of your life sekarang ini kayak gitu apalagi kita terlalu gila tinggalin aja gitu karena lu masih bertahan enggak akan bertahan lama kalau misalnya lu gak bisa mempercayain cowok lu di dalam batas normal menurut gua there's something wrong with her gitu cuma kalau sampai lu gak bisa open up ke dia juga there's something wrong with you menurut gua begitu jadi satunya juga harus buat gua gak ada tuh yang namanya white lie white lie for me it's a gray area gray area means black area menurut gua it's either black or white nah cuman tergantung lu ceweknya ini nih kenapa dia sampai bisa berpikir bahwa orang ini gak nyaman bikin dia gak nyaman kalau itu gak masuk akal berarti there's something wrong with her tapi kalau sampai memang there is something wrong with you you have to lie to her all the time berarti there's something wrong with you gitu loh jadi menurut gua in a relationship it has to be like 100% open kalau sampai ada satu yang gak bisa menerima ya ditibai luwit lagi antara ceweknya yang terlalu gila atau cowoknya yang memang rada-rada nih gitu kan lu main sama api nih kan gitu antara satunya gila atau satunya memang main main sama api air bus air bus air bus menurut gua kalau memang ceweknya maksudnya orang yang baik dan dia maksudnya orang baik pasti dia punya logika kan dia bisa lihat maksudnya kenapa sih gua gak bisa percayain pacar gua di situasi seperti itu oh banyak orang ada perempuan itu memangnya kenapa gitu loh berarti lu gak merasa cowok ini cinta lu banget loh ya sama dia yang bisa terkait sama cewek lain ya lu be wise woman leave him gitu antara lu gila atau lu normal kalau lu memang ceweknya ini normal menurut gua dia should be this person kalau this person ini gak bikin dia merasa nyaman gitu vice versa kalau menurut lu cewek ini terlalu gila lu masih berlaku normal terus dia gimana bikin itu leave her paling sama ada bisa nerima lu apa adanya menurut itu gitu karena mereka gak akan berubah jadi kadang yang bisa terima apa adanya masih sering juga dikecawakan iya kan iya kan iya kan jadi kadang kalo dibilang bohong untuk menutupi kadang kan orang mikir ah bohong demi kebaikan nah itu gak ada gak ada berbohong demi kebaikan itu gray area gray area itu sama aja dengan black area menurut gua it's either black or white iya gak ada tuh abu-abu itu kayaknya berlakunya untuk orang tua ya gak berbohong itu tuh kebaikan hahaha ya dalam relationship kayaknya gak bisa jadi gitu-gitu iya memang tapi kan karena kasih sayang orang tua dengan kasih sayang ke lawan juga itu beda pokoknya juga beda betul cuma kan kembali lagi ketiap orangnya juga karakter orang itu sendiri juga gitu loh terkadang kan banyak juga yang emang ya kayak gua gua gak bisa bohong gitu loh apa adanya gua ngomong gitu ya yang penting gak akan ada yang sakit hati setelah itu karena gua ngomong nih emang gua gua kasih tau kenapa ya kenapa ya saking banyaknya ya gua apa adanya gitu ya jadi lu udah muak sama gua maksudnya ini kayaknya sendiri kayaknya kebalikannya deh hahaha hahaha ya pokoknya kayak bohong gitu ya gak bisa lah buat kayak nutupin kebaikan gak ada alasan seperti itu jadi ya lebih baik ya ngomong kalaupun emang emang bisa ya ngomong aja iya ngomong gitu loh jangan mencoba untuk membela diri sih kadang tuh bohong itu juga mencoba untuk membela diri loh ya kalo saya pribadi sih itu buat cowok-cowok yang pengecut ya ya konsesi bohong ya itu mencoba untuk membela diri gak untuk membela diri menurut gua lu bohong aja lu manci karena lu gak lu gak berani untuk menyatakan kenyataannya that's what i think kalo orang harus membohong berani itu manci you don't take on of your action you don't take on of the whole situation ya antara lu mau terima kuat padanya apa enggak seperti itu i don't know but that's what i think sebenernya step one ya beda-beda pasti karena kalo gua gua akan say it as it is gitu jadi ini tipikalnya ini gitu ga ada ga ada ga ada black aja black or white ga ada kok abu-abu blaster no blaster ini 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 dan selesai jackpotnya jeklyn's podcast kita lanjut nih next episode apa bang Sata tunggu aja tunggu aja next episode oke guys see you thank you bye bye